Oke kita rasionalkan saja teman-teman Disini kita kali dengan sekawan dari ini ya Akar 3 kurang akar 2 Yaitu adalah akar 3 karena disini kurang tambah ya Jadi sekawannya kurang itu tambah teman-teman Jadi ditambah akar 2 disini Disini per akar 3 tambah akar 2 Sebenarnya ini hasilnya 1 teman-teman Dan ini kalau kita kalikan ini Ini saja hasilnya Jadi bisa kita tulis seperti itu Nah langkah selanjutnya Ini kita kali saja teman-teman Atau saya tulis seperti ini dulu Akar 3 ditambah 1 disini dikali Akar 3 ditambah akar 2 ya Kemudian yang bagian bawahnya ini Kita tulis ulang saja dulu Akar 3 dikurang akar 2 Ini kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2 Nah jika sudah sampai di tahap ini Teman-teman harus ketahui bahwa Yang di bawah ini itu berbentuk A kurang B Dikali A tambah B Jadi disini A nya adalah akar 3 Kemudian B nya itu adalah akar 2 Dan ini kalau kita kali ini adalah A pangka 2 Kurang B pangka 2 teman-teman Jadi sebenarnya ini bisa kita modif lagi Ini kita kali saja Kali pelangi ya Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 Akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6 ya Kemudian yang ini teman-teman 1 dikali akar 3 itu adalah akar 3 1 dikali akar 2 itu adalah akar 2 Per Nah ini yang di bawah sininya A nya itu adalah akar 3 Jadi akar 3 disini pangkat 2 Kemudian B nya ini adalah akar 2 Kurang kurang disini B pangkat 2 Berarti akar 2 Pangkat 2 ya bisa kita tulis seperti itu Dan disini kita lanjut disini saja teman-teman Jadi ini kita tulis seperti ini saja Kita tulis ulang 3 ditambah akar 6 Ditambah akar 3 Ini ditambah ya Akar 2 Per Nah ini kita coret saja Akar dengan pangkat 2 nya 3 kurang 2 itu adalah 1 Jadi jawabannya ya ini saja teman-teman 3 ditambah akar 6 Ditambah akar 3 Ditambah akar 2 Ya jawabannya Oke